Terima kasih Jadi tadi kita sempat diskusilah perkembangan, permasalahan, semuanya sih Intinya terkait dengan Gala, terkait dengan Vanessa, terkait dengan pemberitaan-pemberitaan yang selama ini berjalan di media Jadi intinya tadi kita ketemu semuanya bagaimana meluruskan sebenarnya pokok permasalahan Dari berita-berita yang sudah beredar, yang sudah berjalan selama inilah Dan memang kita selama ini memang memposisikan diri untuk banyak diam sebenarnya Karena kita mau melihat sampai sejauh mana Perkembangan dari pemberitaan, media Yang selama ini sudah berjalan, ya nggak karuan sih sebenarnya Banyak yang, kalau saya sendiri secara pribadi sudah banyak fitnah Banyak yang nggak jelas, tuduhan-tuduhan yang nggak benar Bobo nama, itu banyak banget lah Makanya hari ini, kebetulan Om Dodi, ada Om Dodi, terus ada rekan kita juga, Sunan disini Ngumpul lah, gimana penyatuan visi, gimana kita untuk ke depannya seperti apa Untuk menghadapi permasalah-masalah ke depan Kalau dari saya sendiri, mungkin nanti lebih banyak konsen ke persidangan Masalah persidangan yang sekarang sudah berjalan kan Memang kemarin tahapannya sudah dimediasi Dan kemungkinan besar, pastinya Kita nggak menemukan titik temu sih sebenarnya akan jalan Kayaknya persidangannya Untuk selebihnya, ada proses apa segala macam Saya serahkan Mas Sunan Ya, oke terima kasih teman-teman Yang sudah hadir sore ini Untuk kami disini, selaku tim kuasa hukum dari Pak Dodi Menyampaikan satu kebenaran atau meluruskan hal-hal yang mungkin saja selama ini Dengan opini-opini yang sudah terbentuk Menggiring opini negatif Bahkan kalau saya melihat hari ini Dengan alat bukti yang saya melihat Secara digital adalah sungguh keji dan kejam ya Entah maksud tujuannya seperti apa Tapi kami hadir hari ini Untuk menakukan upaya hukum yang keras Terhadap orang-orang Yang kami duga Dengan sengaja Untuk kepentingan dirinya Mengambil keuntungan Menyudutkan atau mencemarkan nama baik lain Ada pertanyaan yang sangat sederhana Mengelitik buat saya ketika tadi malam Pak Dodi bertemu dengan saya Dalam suasana kekeluargaan Beliau sampai menangis Saya sampai heran Saya awalnya juga melihat Pak Dodi kok bisa sampai menangis Ada apa? Ada persoalan-persoalan yang mungkin saja berkembang di media sosial Maupun di media yang betul-betul sudah keji Sudah sangat Kelewat batas Menurutkan Bapak Bahkan Pak Dodi ini seolah-olah Dengan Ada tragedi kecelakaan putrinya Putrinya Almarhum Vanessa ini Menjadi sosok yang Menyeramkan untuk Cucunya Yang dimana Tadi malam Pak Dodi juga menyampaikan Gak mungkin orang tua Bapak Sama anak perempuannya tidak saya Yang seolah-olah dilempar Atau di framing Diciptakan opininya Entah untuk masuk tujuan apa Oleh pihak-pihak yang Mungkin saja mengambil keuntungan dari sini Saya cuma mau menanyakan beberapa hal Bersama ini saya mau menanyakan beberapa hal Kepada Pihak Bapak Faisal Sudah lebih 40 hari Pak ya Sudah lebih dari 40 hari Namun demikian sampai saat ini Barang pribadi Milik Vanessa Seperti contoh kecil sederhana Yaitu KTP-nya Vanessa Lalu Telepon Handphone Selularnya Kenapa belum juga Diserahkan kepada Pak Dodi Dan saya disini juga Apa namanya Bertanya kepada Puasa hukumnya Dari Pak Faisal Dia selaku penasihat hukum Harusnya memberikan Masukan-masukan Atau edukasi hukum Terhadap kliennya Pak Faisal Bahwa mana yang hak Mana yang tidak Mana yang harus Segera dikembalikan Mana yang memang tidak Atau memang miliknya Bibi Almarhum Ya Jadi Ini sangat sederhana Tapi saya Tolong Dengan segera Minta direskod Minta dijawab Saya bertanya nih Selaku kuasa hukum Bertanya kepada Kuasa hukum Pak Faisal Dan Pak Faisal Keluarga Apa alasannya Sampai detik ini KTP Milik Almarhumah Vanessa Angel Dan handphone Pribadi milik Vanessa Angel Belum juga Diterima Sampai detik ini Ke Bapak Betul ya Pak Itu Ada dimana Memang itu Pak Ada di rumah Pak Faisal Saya gak tau Siapa yang pegang Mungkin Dari adik-adiknya Bapak tau dari mana Dari Tantenya Vanessa Waktu selesai Apa Pemakamah Kecelangkaan Di sana Dimasuk dari Plastik Di plastik Diserahkan ke Keluarga Pak Faisal Itu Barang Barang Kedua Pihak Almarhum Dan Almarhumah Yang dimana Seharusnya Seyoksyanya Barang milik Pribadi Vanessa Kembali ke Ayah Pak Dodi Dan barang milik Almarhum Bibi Kembali ke Pak Faisal Dan keluarga Tolong Segera Dijawab Kenapa Sampai detik ini Sudah 40 hari lebih Ada kepentingan apa Di handphone itu Ada kepentingan apa Dengan KTP itu Ya Satu Kedua Ada satu hal lagi Yang sangat Sangat Kalau saya bilang ini Mohon maaf sekali Ini bukan perilaku manusia Kalau saya bilang ya Yang dimana Kami menduga Kami menduga Kami mendapatkan Kami melihat Menyaksikan hari ini Ada video TikTok Yang tersebar Banyak sekali Di mana-mana Di media Di situ tergambar Ya Ada Seorang Anak perempuan Yang Tidak tahu Itu Siapa itu ya Di video itu Di video itu Adik Bibi Informasinya Kami duga adalah Adik Kandungnya Mas Bibi Almarhum Dan seorang Anak kecil Anak kecil Siapa Pak? Gala Gala Cucu Daripada Klin kami Ya Nanti Bisa diperlihatkan Bahwa Ini video Sangat-sangat Merusak Mental Daripada Gala Seorang anak kecil Dimana Di sini Dibuat Ya Diproduksi Dan disebarkan Dan akhirnya Menyebar luas Ya Di gambar Video tersebut Terlihat Seolah-olah Ya Bahwa dengan Menyebut nama Pak Dodi Atau dengan Dodot Membuat Gala ketakutan Ya Ada yang pakai Topik monster Ada juga Hanya dengan menyebut Dodi 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 Awas ada Dodi Awas ada Dodot Gala menangis Histeris Ya Pak Tolong diperlihatkan Pak Coba terang Pak 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 Ini secara Ini Ini aja Kita Sampaikan ya Bahwa ini Akan segera kami Ambil Langkah hukum Upaya yang keras Oh no Yamed Oh no Jadi begini Dalam video itu terkesan Ada Dodi Sekarang saya cuma mau tanya nih Sama kalian, netizen, masyarakat Yang selama ini menghujat Pak Dodi Apakah perbuatan ini dibenarkan Atau buat kalian itu hal yang biasa Atau jadi lelucon Dimana seorang anak kecil Ditakut-takuti Sosok seorang nama kakeknya Dodi atau dibilang dodot Dengan pakaian topeng yang seram Atau dengan nakut-nakut Kelihatan kan itu anak kecil ini histeris Begitu dengar, ih ada dodi, ada dodi Dodot, dodot, dengan topeng-topeng yang seram Pertanyaan saya Dimana hati nurani kalian? Kalau kalian sudah tidak pakai hati nurani Maka hukum yang akan berbicara nanti Yang sementara ini kami duga Ya, itu dibuat Dan istilahnya disebarluaskan Oleh seseorang yang memang ada di lingkaran Atau di pihak keluarga Daripada Pihak sebelah Ya Nah ini hal-hal yang seperti ini Yang harusnya kalian juga Jangan cuma menyerang sini Harusnya juga kalian juga jeli Jangan ikut mentertawakan Bagaimana rasanya seorang kakek Ya, melihat Cucunya ditakut-takuti Dengan nama kakeknya sendiri Didokterin Di, apa namanya Diracunin dengan Seolah-olah kakeknya ini monster Seolah-olah kakeknya ini sesuatu Yang mengerikan, menyeramkan Kita sama-sama bisa lihat loh Tadi Gala histeris Ya, ketakutan begitu Eh, awas, awas, awas Ada dodi Ada dodi Ada dodot, ada dodot Coba pikir pake kepala dan hati nurani kalian Ya, apakah ini dibenarkan Atau bagaimana Yang pasti Peristiwa ini Kami akan lakukan upaya hukum yang keras Kepada siapapun Pelakunya Pemainnya Yang memproduksi dan yang menyebarluaskan Ingatlah Ya Ini undang-undang ITI-nya terpenuhi unsurnya Karena Siapa yang membuat Siapa yang Berperan disitu Dan lalu siapa yang mendistribusikan Sehingga menjadi sebarluas Menjadi Tontonan Yang tidak pantas Hingga menjadi lawakan Leluconan Hingga mencemarkan nama baik lain kami Itu baru satu Ingat Kami diam Karena kami sudah mengumpulkan banyak alat bukti Yang tinggal Kita tunggu Waktunya satu persatu kami akan upaya Upaya hukum yang keras terhadap Siapapun orangnya Ya Bapak siap ya Kalau memang nanti ke depan Terpaksa harus berurusan Atau melaporkan Apa Mantan Apa Besan ya Siap Ya itu Itu yang perlu kami sampaikan Makanya saya bilang Sekalilah Muak Dan saya Melihat ternyata Apa yang Yang pihak sana Lakukan itu Atau orang-orang yang bersama mereka itu Sudah di luar batas Ya Coba bayangkan Ya bagaimana Kalian kalau ada di posisi Pak Dodi Cucu kalian diracuni Ditakut-takuti dengan nama Nama kalian Coba Saya rasa Sementara itu yang saya bisa sampaikan Karena yang pasti Dari sini kami akan Melakukan upaya hukum Kepada siapapun Siapapun Ya Termasuk yang sudah disampaikan Pak Dodi Kalaupun memang harus Ya Pak Faisal yang bertanggung jawab Atau Anak-anaknya Atau keluarganya Kami akan lakukan upaya hukum Begitu ya Pak ya Mungkin bakal melaporkan Kapan dan Menggunakan pasal apa sih Bang Jadi kalau kapan Ya Sudah pasti ini segera Jadi selama ini Mungkin Bang Milano Lebih fokus kepada Masalah-masalah yang terkait Dengan persidangan Dan kami juga mengumpulkan Alat bukti Jadi diamnya kami Atau pihaknya Pak Dodi itu Bukan karena memang Seperti apa yang Opini dibangun Bahwa dia seorang monster Justru nanti kita Saya mau tahu Siapa orangnya Yang dibalik topeng monster Yang menakut-nakuti sigala Ya Saya pengen sekali kenal Dan pengen sekali tahu Siapa orangnya Sangat pengen kenal saya Sama orang yang dibalik topeng monster Ya Yang menakut-nakuti gala Dodi Dodi Awas ada Dodi Awas Dodot Sehingga gala menangis Histeris Dan ini saya minta Jadi perhatian juga Untuk KPAI Atau lembaga-lembaga Yang terkait Dengan perlindungan anak Ini sikis Seorang anak Sedang dirusak Ya Sedang dibangun opini Untuk si anak kecil Yang masih sangat kecil ini Dibikin traumatik Dengan yang namanya Dodi Atau Dodot Yang dimana Dodi Itu adalah kakek Kandungnya Darah kandungnya Ya Jelas Jadi Hati-hati Ya Kami tidak main-main Saya hadir disini Untuk meluruskan Segala Ya Fitnah Tudingan yang negatif Terhadap Pak Dodi Saya tidak bilang Pak Dodi Klien saya itu benar 100% Saya tidak bilang gitu Tapi beliau juga tidak Salah 100% Dalam urusan ini Itu mungkin Pasalnya apa Silahkan sampaikan Ya Baik Saya mungkin mengawali Dengan Mengutip Salah satu Lirik lagu Salah satu Lirik lagu Yaitu Rasa Akan Seseorang yang Telah Sesuai dengan video tadi Yang sudah Nampak dan terlihat jelas Gitu Merusak fisikis Dari cucu Klien kami Pak Dodi ya Cucunya Gala Gitu Buka dulu topengnya Kami Memastikan bahwa Itu akan terungkap Kalimat tadi Dari salah satu Lirik lagu Buka dulu topengnya Yang tentunya Secara Jelas Sesuai dengan Pasal 27 Barang siapa Melawan hukum Mendistribusikan Mentransmisikan Dapat diaksesnya Suatu konten Nah ini Saya kira Sangat jelas Tadi kita sama-sama Sudah melihat Apa Dan bagaimana Siapa yang memainkan Peran-peran tersebut Dan bahkan Yang sangat ironis sekali Tertawa Bayangkan Di hadapan Seorang anak Yang masih Di bawah Balita Memerankan Pemain itu Sangat-sangat Saya Salut juga Bisa memerankan Pemain itu Sebagai peran yang baik Sehingga Puncul Klien kami Pak Dodi itu Atau alias Dodot ini Menjadi peran antagonis Di hadapan Cucunya sendirinya Jahat Sangat-sangat Sangat Satu hal yang Kecil Tidak elegan Jadi jelas ya Nanti Kita Akan melakukan Upaya hukum Dengan membuat Sebuah laporan Kepolisian oleh Klien kami Undang-undang Pasal Kedua tujuh Undang-undang nomor 19 tahun 2016 ya Atau perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 ya Tentang Informasi dan Transaksi elektronik Dan di sisi lain pun Ada dimungkinkan pula Kita melakukan Upaya hukum yang lain Salah satunya adalah Tentang undang-undang Dukkampir Apa Bagaimana Tunggu tanggal lainnya Tapi kami akan melakukan Apapun yang terbaik Secara profesional Upaya-upaya hukum Kepada klien kami Yaitu Pak Dodi Akhirnya demikian Oke Mas Yunan Dedy Dedy melihat Tadi tayangan itu Perasanya seperti Gimana Saya cuma satu kata Biadab Biadab Sangat-sangat Biadab Dia memperlakukan Cucu saya Seperti itu Dedy berarti Siap ya Untuk mengambil Langkah hukum Iya Tadi kan sudah jelas Dari Bang Milano Bang Sunan Dan Kang Erick Kita akan mengambil Langkah-langkah hukum Dan saya sudah serahkan Semuanya ke Kuasa hukum Saya Dedy ini kan sudah lama Ya Parodi TikTok ini Apakah juga Dedy menahan itu Semua Sampai akhirnya Ini meledak Bisa dibilang Seperti itu ya Karena Video itu kan Banyak sudah bergulir Banyak juga TikTokannya Ya kan disitu terlihat ya Gambar siapa Pemeran anak perempuan itu Siapa Sehingga Si Gala itu Lari kepada siapa Itu nanti Akan kita laporkan Ya Ingat undang-undang ITI Itu jelas loh Pemerannya dia Bukan parodi Kalau parodi itu Diperankan oleh Anak kecil lain Ya Yang pakai topeng juga Aktor atau aktris Ya Dan yang Menakut-nakuti Anak kecil Itu bukan Seseorang yang Berkaitan dengan Keluarga Bapak ini Itu namanya parodi Kalau ini jelas Jelas Ke G Saya bilang Siapapun otaknya Sutradaranya Di balik Adanya Video TikTok itu Ini ke G Ya Ini demi Allah Saya nyatakan Ini ke G Ya Merusak mental Anak kecil Sehingga Histeris sekali Sama-sama kita lihat Nanti mungkin Beredar juga Di media sosial Bisa dilihat Seorang Gala Histeris Ketika mendengar Awas tuh Ada Dodi Ada Dodi Ada Dodi Sampai lari nangis Histeris Ini luar biasa Sangat luar biasa Saya bilang Ini sudah keji Sudah tidak berperi Kemanusiaan Ya Bukan hanya Mencemarkan nama Pak Dodi Tapi yang paling penting Kalau kalian Semua para netizen Masyarakat Berbicara tentang Bagaimana Tumbuh kembangnya Seorang anak Yang bernama Gala Lihat Ini fakta Dan kejadiannya Nyata Rekam digital Tidak bisa dihapus Ya Ini nyata Nyata-nyata Ada orang yang Menyutradarai Ada orang yang Memerankan Ada orang yang Memproduksi Dan mendistribusikan Bagaimana Mereka tertawa Melihat Anak kecil ini Histeris Ya Tata Anak kecil ini Histeris Jadi bullshit Kalau kalian semua Hanya menjustifikasi Bapak ini Sebagai suara monster Tanpa Mau melihat Faktanya Seperti apa Ya Kalian selalu Menggembar-gemburkan Untuk Gala Untuk Gala Untuk Gala Apa tindakan Kalian semua Ketika melihat Video ini Itu pertanyaan saya Apa tindakan kalian Ya Melihat video Si Gala Ditakut-takutin Hingga Histeris Dengan Menggunakan Nama Kakek Kandungnya Sendiri Ya Masunan Kira-kira Siapa aja Masunan Yang terlibat Mungkin yang akan Dilaporkan nanti Semua Siapapun Yang terlibat Dalam produksi Itu Ya Pemerannya Yang pakai Topek Yang menyebarkan Harus bertanggung jawab Dan Kalau ada Kata damai Mungkin gimana Pak Ya Kalau minta maaf Saya serahkan Nanti Artinya Sementara ini Ya Pak Dodi Klien kami Ingin menyerahkan Secara hukum Ya Bukan cuma ada Efektor Kalau ini Saya bilang Ini dampaknya Luar biasa Kepada Kalau Pak Dodi Mungkin kuat Mau dihujat Mau dibilang Apa Mungkin kuat Tapi kalau Anak kecil Mentalnya Dirusak Dengan menakut-nakuti Itu terlihat jelas Itu bukan CCTV Itu bukan CCTV Dan ini Alat bukti Sudah kami kumpulkan Jadi Jangan Saya minta Jangan pernah Berpikir Ya Negatif Atau menjustifikasi Seseorang Kalau kalian tidak tahu Apa yang sebenarnya Dan bahwa Bukan Bukan kita diam Selama ini Pak Dodi Atau Bang Milano Dianggap diam Karena kami takut Atau kami Salah Ya Tolong Saya minta Kepada masyarakat Ya Minta para netizen Yang baik hati Dimana Perasaan kalian Dimana hati nurani kalian Dan apa tanggapan kalian Melihat video tersebut Tolong Yang ini Instagram Yang follower saya Jawab DM saya Ya Segera jawab Melalui DM saya Bagaimana kalian melihat Dan menyikapi video Seorang anak Yang bernama Gala Yang katanya Kalian cintai Kalian sayangi Ditakut-takuti Dengan nama Pak Dodi Dirusak mentalis Sehingga histeris Oleh oknum Oknum yang Mungkin saja punya Kepentingan Dari sisi ekonomis Oke Bang Sebelumnya Mungkin gak Kalau tadi kalian semua nih Media sudah melihat Menonton Menyaksikan Dan menyimak Video tersebut Mungkin gak Mungkin tidak Karena itu Apakah Atau bisa gak Tidak Gala menjadi takut Kepada kakinya sendiri Mungkin gak Mungkin Coba jawab itu aja Dari hati nurani Kalian semua Mungkin Gitu loh Ini sangat-sangat Biadab Gitu Bayangkan Anak kerja Seperti itu Akan tergoncang Sudah pasti Secara psikologis Dan saya pun Tidak hanya Lembaga KPI ya Perlindungan anak Di sini Saya yakin Dan percaya mungkin Organisasi Dari para Psikolog Indonesia juga Bisa melihat ini Menyikapi ini Harus di Para pesiater Harus melihat ini Apakah ada efek Tumbuh kembang Tumbuh kembang Daripada Gala Yang notabene Juga merupakan Cucu kandung Daripada Kankar Pertanyaan saya Tadi di video Ada yang tahu gak Siapa itu Pemeran perempuannya Ada yang tahu gak Belum Belum Kalau saja di pelakunya Di duga Di duga Pelakunya Di bawah umur Mungkin ada upaya Hukumnya Seperti apa Siapa Pelaku Yang ada di video Tiktok Gak ada di bawah umur Udah di atas Umur itu Udah gak ada Itu Gak di bawah umur Dikatakan di bawah umur Kita masih belum tahu Kejelasannya Tapi siapa yang pakai topeng itu Saya yakin umurnya Udah bukan anak-anak lagi Dan yang merekam juga siapa Yang merekam juga siapa Cuma itu bang Berarti Abang menyimpulkan Ada intensi Bukan spontan ya Dari video itu Ini kan ada beberapa video Dibikin Sudah dibilang Diamnya kami itu Bukan berarti Diam karena Hening Tetapi kami sudah Mengumpulkan Bukti-bukti Gitu Dibadikan orang hukum Berdasarkan fakta-fakta Gitu Di sisi lain Tolong kembalikan ya Benda-benda milik Pak Nisa Bukan kami Jadi mungkin sedikit Jadi ketika Jadi ngeliat video itu sendiri First reactionnya sendiri Gimana sih Bagi waktu itu Gimana bisa tahu Ada video itu beredar Ya itu Banyak beredar Sudah di tiktok Jadi di tiktok Dari Dari Mayang Cika Ya dari Mama Puput Sudah Sudah beredar Kita sudah dapat Dan rasanya Pada saat itu Saya sedih Melihat Cucu saya Dilakukan seperti itu Yang ditakut-takutin Memakai nama saya Itu perasaan saya Benar-benar Saya bilang Sudah keterlaluan Sudah dihadap sekali Karena Saya Dan Bang Milano Dan Bang Sunan Dan Kang Erik ini Kenapa baru sekarang Karena kan Menunggu 40 hari Kemarin kan saya Sudah berjanjikan Selama 40 hari Saya gak mau Banyak Membuat gaduh Dan mereka yang menyerang saya Nah ini sudah 40 hari Sudah lewat Inilah saatnya Setelah Apa Data-data Data-data semua Dikumpulkan Inilah sekarang Nanti bukan hanya Video itu saja Banyak Video-video yang lain Yang memfitnah saya Yang mencemarkan Nama baik saya Semua akan Dikumpulkan Dan akan kita Lakukan langkah-langkah Hukum Jadi Saya rasa tidak perlu Saya rasa tidak perlu Tidak perlu Kita melebar Tapi kita ambil Dari pokoknya Siapa ini yang membuat Jadi kalau nanti Di repost Kami tidak Tidak peduli Yang kami Menjadi concern Adalah siapa Pembuat video ini Awal Pemerannya Yang pegang Kameranya Yang dengan Sengaja Memviralkannya Itulah target Kami Ya Tapi Tolong Netizen-netizen Atau tiktokers Yang punya Hati nurani Stop Jangan menyebarluaskan Jangan Ikut Menjadi seseorang yang Zolim terhadap Gala Bukan bapak ini Ya Kalau di video itu Saya bilang Bapak ini hanya Mendapatkan Apa namanya Secara psikologis Secara psikis Bapak ini Sedih Tapi Coba lihat Betapa Histerisnya Seorang Gala Jadi tolong nih Saya minta nih Fans-fansnya Gala Jangan hanya Berbicara Mengatasnamakan Gala Dan menyerang Pak Dodi Sekarang nih Saya sajikan nih Ada video ini Bagaimana pendapat kalian Apakah kalian Mau bersuara nih Ya Fans clubnya Gala nih Ayo dong Bersuara dong Kalau memang Benar-benar Tulus kalian buat Gala Ini Sesuatu yang Sangat merusak Gala Siapapun sutradaranya Ayo coba Bantah saya Pak Dodi Mungkin Kesecewaan seperti apa Yang Pak Dodi Rasakan Sebagai Kakeknya Mereka diurus Sama orang yang Ternyata salah Kesecewaan seperti apa Yang Pak Dodi Rasakan Mungkin Kalau bicara Salah Gak salah Itu biar Nanti kita lihat ini Kan dengan adanya Peristiwa video TikTok ini kan Biar netizen-netizen Yang smart Dan yang waras Bisa menilai Yang gak bener Bapak ini Atau orang yang Ada diikut Berperan dalam video itu Saya gak ngomong Bapak ini Saya gak belain Bapak ini Saya belain Gala Sekarang saya bilang Ya Saya belain Gala Saya pengen tahu Respon dari kalian Silahkan lihat Videonya Silahkan Ulang-ulang Videonya Jadi melihat video ini Silahkan berulang-ulang Saya pengen tahu Kalau manusia Yang punya hati Pasti akan Marah Karena anak kecil ini Sudah dirusak Diracuni Sehingga histeris Ketakutan Bang Dari sekian banyak Video yang paling Parakah Ini videonya Atau ada lagi Jadi ke depannya ini Saya Sama Bapak Sunat Dan tim semua Juga Ini kita lagi Melihat Mana yang paling urgent Urgency Yang harus kita Langkah hukumnya Seperti apa Tapi Kedepannya Pasti semuanya Akan kita proses Karena kita harus Sudah punya datanya Jadi Bukan cuma Masalah 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 Video Gala ini Doang Tapi ada fitnah-fitnah Lain yang Sekarang memang Sebenarnya sudah Kita siapkan Semuanya Jadi memang Tinggal nunggu Waktu Seperti tadi Om Dodi bilang Memang ini semua Setelah 40 hari Kan kita sudah bilang Waktu itu Dari awal pun Kalau kalian Lihat semuanya Dari awal Sendiri Dia konsisten kok Kalau ngomong Tidak pernah Mau ngurus apa Apa yang mau diurus 7 hari Setelah 7 hari Baru dia urus Terus kemudian Terkait Dengan fitnah Berita bong Segala macam Memang kita bilang Setelah 40 hari Karena kita memang Lagi ngumpulin semuanya Kita gak mau terburu-buru kok Enggak Semua kita pikirkan Apa yang Step-stepnya seperti apa Jadi kalau Tadi Bang Sunan bilang Terkait video ini Bukan artinya Yang lainnya juga bakal Diam-diam aja gitu Tinggal tunggu aja Tanggal mainnya Semuanya Pokoknya kita Kita masih akan Proses hukum semua Cuma kan Masyarakat nih Netizen Baik juga kami Dan Kakeknya Gala ini kan Lebih concern ke Gala Ya kan Maka Kami akan Segera melakukan Upaya hukum Terhadap video tersebut Karena untuk Gala Ya Bukan untuk klien saya Klien saya udah dewasa Kuat ya pak ya Kuat Tapi untuk Gala Artinya Siapapun orangnya Merusak Betul-betul sangat perusak Anak kecil ini Dan itu ke G Kalau saya rasa Mohon maaf ini Harus diteruskan Sampai tuntas Sampai dapat putusan Yang tetap Jadi Tadi belum digawab Soal video Adakah video lain Yang lebih parah Dari Tadi kan udah Sampai Bahwa semua Skala prioritas Jadi paling Yang diutamakan Ini Ada Ada tengah waktu Dalam artian Apakah ini 1x24 jam Untuk dari pihak Pak Dodi Untuk melaporkan Kesana Atau menunggu Etiket baik Dengan adanya Beraskor ini Pihak mereka Minta maaf Mungkin Seperti apa Kalau saya rasa Gini Kalau saya rasa Ini hal yang Sudah sangat keji Jadi gak perlu Kita menunggu Orang Atau mensomasi lagi Atau menunggu Permohonan maaf Ini sudah sangat keji Kalau bicara Kalian kan selalu Gala-gala-gala Untuk gala Sayang gala Ini gala Ini gala Ini untuk gala Ya Saya bicara hari ini Itu bukan untuk Pak Dodi Untuk gala Silahkan lihat Berkali-kali Silahkan lihat Beberapa tayangan video tersebut Silahkan diulang-ulang Ini untuk gala Untuk tumbuh kembangnya Orang-anak gala Yang kebetulan Cucu daripada Klien kami Itu loh Dedy Di luar ini Mungkin Perjuangan Dedy Untuk ketemu gala Seperti apa sih Kan mungkin Sebelumnya mau Mengandang Ini salah satu Yang perlu saya jelaskan juga Atau kami Jelaskan juga Salah satu Tim kuasa hukum Dari Pak Dodi Salah satunya adalah Tentang Hak perwalian anak Atau khas sedih Di sini kan Dapat nampak muncul Ke permukaan Yang seharusnya kan Hal itu tidak perlu terjadi Dengan adanya Memajukan Kepada Pengadilan untuk Penetapan Asuh itu Gitu loh Kalau kami Katakanlah Ini kami ya Salah kekuasa hukum Tentunya kan lebih baik Adalah dengan dialog Dan diskusi Saya contohkan Kalau ya Sudah mau usah Ke pengadilan Bukan berarti Kami juga tidak akan Ada upaya hukum Untuk itu Gitu loh Tapi kan Sebaik-baiknya Kuasa hukum itu Sudah yang memberikan pencerahan Untuk apa Berdamai Sebetulnya kan Tapi kan Kita sama-sama tahu Yang mau mulai ini siapa Memajukan ini siapa Ke pengadilan Bukan klaim kami Pak Dodi Ini yang Arti luruskan Semua publik juga harus tahu Teruruskan Gitu Jadi Klaim kami inilah Yang sebetulnya Menginginkan Mengharapkan Dengan diskusi dan dialog Yang tiba-tiba Dimajukan Untuk hak perawalan Daripada Galak Kan bisa saya Entah 2 hari 3 hari Siapa Atau penempatan Lok yang bagaimana Yang tiba-tiba Ujuk-ujuk Tanpa dialog Betul ya Tanpa dialog Tanpa diskusi Memajukan tentang hak perawalan Ini yang harus Diketahui oleh publik Gitu loh Bahwa klaim kami Selama ini bersifat Pasif Artinya apa Ketika ada sebuah Aktifitas Gitu loh Baru klaim kami Mencoba menyikapi Tidak pernah Dari klaim kami Terlebih dahulu Jangan tergiring Terkontamensi Bahwa Seolah Klaim kami ini Mempersoalkan hal-hal Yang Tidak sewajarnya Gitu loh Contohnya Perawalan Pertanyaannya Waktu itu kan Mau Gandeng kaseto Untuk bertemu dengan Galabang Maksudnya Nah ini juga yang perlu saya luruskan Direalisasikan Berapa kali diminta Untuk hadir Ini lembaga Institusi negara loh Gak hadir-hadir KPAI meminta Untuk hadir Gitu Sepengat tahun kami Meminta ke Untuk hadir Kapan Setelah ketahuan kami Hingga detik ini Kaseto Kaseto ya Setelah ketahuan kami Hingga detik ini Belum pernah hadir Gitu Ada apa Kenapa Sebaik itu kan hadir Kalau memang ingin yang terbaik Untuk Galab Kalau memang ingin yang terbaik Untuk Galab Yuk Diskusi Dialog Memang kami sengaja diem kok Selama ini Cuma kami Bukan diemnya Dan bukan berarti Kita cuek Masalah-masalah ini Gitu loh Dan memang Sekarang udah waktunya Memang kita harus Menemukan langkah hukum Ini Ini tentunya Buat-buat kawan saya Buat sahabat saya Ya Nikita Mirzani Mbak Emma Waroka Coba tolong Cermati Amati video Yang baru saja disampaikan Ya Ke publik Terkait dengan Tumbuh kembangnya Gala Ya Nikita Mbak Emma Waroka Selalu Menyuarakan tentang Gala Jadi saya minta Kita lihat sama-sama Ulang-ulang-ulang Apakah itu Baik untuk Tumbuh kembangnya Seorang Gala Yang kita sama-sama sayang Oke 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 Oke